Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Supaya dia menjelaskan maksud kedatangannya. Selamat menikmati. 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 Namun ada lagi pengorbanan yang sangat berat bagi manusia, yaitu korban malu, rasa malu. Seberapa banyak orang menutupi rasa malu dengan tindakan yang sangat-sangat tidak diharapkan. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini? Yesus melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yaitu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Dan Yesus, dia seorang guru, seorang rabi yang harusnya dilayani oleh murid-muridnya. Harusnya murid-muridnya yang mencuci kaki gurunya. Tetapi Yesus, dia mencuci kaki murid-muridnya. Disinilah Yesus memberitahukan, dia adalah hamba yang diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk melayani orang berdosa. Sebagaimana yang tercantum di dalam Yesaya 53. Saudara Tuhan Yesus merendahkan diri begitu rupa dengan mencuci kaki murid-muridnya sebagai ekspresi awal dari dia mati eskiw salib. Mati yang sangat memalukan. Namun dia rela mati supaya kita yang berdosa yang percaya boleh mendapatkan hidup itu. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama Apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus mengasih kita dengan seutuh dirinya. Firman Tuhan berkata, Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasu kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sudara-sudara penulis Injil Yohanes adalah saksi mata daripada peristiwa demi peristiwa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam peristiwa ini penulis Injil Yohanes menulis secara detail apa yang Yesus lakukan. Mengapa ditulis secara detail? karena ini membuat mata murid-murid terbelalak. Apa yang Yesus lakukan bukan sesuatu yang diharapkan oleh murid-muridnya karena dia seorang buru. Oleh karena itu Rasul Yohanes menuliskan dengan detail apa yang Yesus lakukan. Sudara-sudara Yesus menanggalkan jubahnya. Sudara-sudara di dalam Tuhan orang-orang Yahudi mempunyai dua macam pakaian satu pakaian di dalam satu pakaian yang di luar yaitu jubah. Sudara jubah itu menggambarkan sebuah kehormatan yang dia pakai sehingga dilihat oleh orang. Namun pada saat ini Yesus menanggalkan jubahnya. bukan saja menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan ikat pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Lalu mulai menyeka kaki murid-muridnya. Dan kain lenan itu menyeka kaki murid-murid Tuhan Yesus. Sudara kita tahu untuk mencuci kaki murid-murid Tuhan Yesus harus menundukkan dirinya. Sudara yang kasih di dalam Tuhan apa yang Yesus lakukan dia mau memberitahukan dia menyerahkan seutuhnya dirinya bagi murid-muridnya. Apa yang dia lakukan dia menjadi hamba bagi murid-muridnya. untuk melayani murid-muridnya. Sudara ini sebuah ekspresi yang Yesus katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani bahkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudara yang kasih di dalam Tuhan ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini dia menyatakan kasihnya pelayanannya kerendahan hatinya kepada kita supaya kita memahami ketika dia naik ke atas keus salib dia naik kesana karena kasihnya dia naik kesana karena dia ingin melayani kita dia naik kesana supaya kita ditebus oleh darahnya. Sudara yang kasih di dalam Tuhan seluruh pelayanan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil supaya sudara tahu bahwa Kristus matis keus salib bagi sudara dan saya Kristus matis keus salib karena dia mengasihi sudara dan saya Kristus matis keus salib karena dia ingin melayani sudara supaya kita yang berdosa boleh diampuni dosa kita itulah kasih Tuhan kepada kita dia rela menghamba supaya sudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan yang kedua sudara bagian firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita tanpa dibasu oleh darah Yesus Kristus tidak seorang pun mendapat bagian di dalam Yesus Kristus maka sampailah ia kepada Simon Petrus kata Petrus kepadanya Tuhan engkau hendak membasuh kakiku jawab Yesus kepadanya apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang tetapi engkau akan mengertinya kelak kata Petrus kepadanya engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya jawab Yesus jikalau aku tidak membasuh engkau engkau tidak mendapat bagian di dalam aku sudara-sudara yang dikasih dalam Tuhan respons daripada Simon Petrus ada respons yang wajar karena memang tidak pas seorang guru itu mencuci kaki murid-muridnya sehingga Simon Petrus tidak mau kaki dicuci oleh Tuhan Yesus tapi Tuhan berkata kamu tidak mengerti sekarang tapi nanti engkau akan mengertinya karena apa yang Yesus lakukan adalah sebuah gambaran dari suatu peristiwa yang lebih besar daripada mencuci kaki yaitu membasuh dosa-dosa manusia dan Petrus berkata guru selama-lamanya engkau tidak boleh mencuci kakiku tapi apakah jawab Tuhan Yesus inilah jawab Tuhan Yesus jikalau aku tidak membasuh engkau engkau tidak mendapat bagian dalamku sudara Simon Petrus berbicara tentang mencuci kaki selama-lamanya Yesus tidak boleh mencuci kakinya dan Yesus berbicara hal yang lain jikalau aku tidak membasuh engkau bukan berbicara tentang membasuh kaki Yesus berbicara tentang kematiannya di atas keus salib mencurahkan darahnya jikalau Simon Petrus tidak dibasu oleh darah Yesus tidak dilayani oleh Tuhan Yesus maka tidak seorang pun akan mendapat bagian di dalam Yesus Kristus sudara mendapat bagian dalam Yesus Kristus artinya Yesus akan pergi ke sorga maka mendapat bagian dalam Yesus Kristus berarti kita bersama-sama dengan Yesus di sorga sudara yang kasih dalam Tuhan seringkali kita berpikir saya harus berbuat ini dan berbuat itu kepada Tuhan supaya saya mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal dari Tuhan saya melakukan seluruh peraturan-peraturan Tuhan supaya saya bisa mendapatkan bagian dari Tuhan saya mengikuti ritual-ritual tertentu supaya saya mendapatkan bagian daripada Tuhan namun firman Tuhan hari ini berkata lain jikalau Yesus tidak membasu engkau engkau tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah jikalau bukan Allah yang melayani kita kita tidak pernah mendapat bagian dalam hidup yang kekal jikalau kita tidak mempercayakan diri kita untuk dilayani oleh Allah malah Yesus Kristus kita tidak pernah melihat kerajaan Allah jikalau kita menganggap darah Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan kita maka kita binasa selama-lamanya karena hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan kita dari dosa sehingga kita boleh diselamatkan Tuhan Tuhan Yesus menjelaskan dengan tegas sekali jikalau aku tidak membasu engkau engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku saudara maukah engkau mendapat bagian di dalam Yesus Kristus terimalah percikan darahnya menerima dia yang mati bagi engkau dan engkau mendapat bagian di dalam kemuliaannya mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk firmanmu biar engkau metraikan firmanmu dalam hati kami sehingga kami ditegukan iman kami bahwa kami harus percaya kepadamu sehingga dengan demikian kami boleh mendapat bagian di dalam Kristus Tuhan terima kasih karena Yesus berkata-perkataan yang jelas gamblang supaya kami bisa mengerti apa yang kau katakan tolong kepada kami tidak menutup hati kami tapi membuka hati kami dan bagi kami yang sudah percaya ajar kami setia mengiring Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati